Petugas Satgas COVID-19 di Surabaya menerima perlakuan tidak menyenangkan saat menjemput pasien positif corona. Tenaga medis itu dilumuri kotoran oleh keluarga pasien COVID-19 saat melakukan tugasnya. Peristiwa ini menjadi perhatian setelah beredar foto seorang petugas yang menggunakan APD lengkap dengan bercak kotoran. Foto tenaga medis berlumur kotoran itu sempat viral. Dikutip dari surya.co.id Kabak Humas Pemkot, Surabaya, Febri Aditya Prajatara mengatakan peristiwa itu terjadi di Rusun Bandarjo, Surabaya pada selasa 29 September 2020. Menurut Febri, aksi pelumuran kotoran itu dilakukan oleh istri salah seorang pasien positif COVID-19. Aksi tak terduga itu terjadi saat petugas hendak menjemput pasien tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Awalnya, Pemkot, Surabaya menggelar tes swab di Rusun tersebut pada 23 September 2020. Hasil tes swab itu keluar pada Senin 28 September 2020, petugas puskesmas melakukan tracing terhadap salah satu pasien berinisial Mr. A. Setelah dilakukan negosiasi dengan keluarga, pasien itu akhirnya dibawa untuk dirawat di rumah sakit, sedangkan seluruh keluarga pasien pun menjalani swab tes. Febri berharap kejadian serupa ini tak terulang kembali, seluruh masyarakat harus memiliki kesadaran tentang ancaman COVID-19. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!